Halo semuanya, jadi pada video part ketiga ini, kita bakal membahas tentang create table, alter table, dan drop table. Jadi kita bakal buat table baru, kita bakal merubah table yang udah ada, sama kita bakal menghapus table yang udah ada dari sebuah database. Nah, kita mulai dari create table dulu. Nah, create table itu apa? Create table itu berarti kita bakal membuat table baru. Nah, cara untuk membuat table baru di SQL Server itu ada dua cara. Yang pertama yaitu sama, pakai GUI, sama satu lagi pakai query. Kita mulai dari cara GUI-nya dulu. Nah, untuk cara GUI, simple, kita ke database tempat kita mau menaruh table-nya, yaitu di sini contohnya dalam gambar ini, berarti table yang kita mau buat itu ada di dalam database test. Oke, berarti kita ke folder test, test 1, terus kita ke folder tables-nya, klik kanan, new table. Kayak gitu, itu cara untuk buat table di SSMS secara GUI. Nah, sekarang kita coba contohin, misalnya aku mau buat table school-nya deh ya, kita mau buat table school-nya. Kita ke SSMS-nya lagi, kita coba mau buat satu database, kita pakai query aja ya, karena tadi di video sebelumnya kita udah hapus semua database yang ada, Jadi sekarang kita coba buat satu database baru untuk kita contohin yang query table, gitu ya. Nah, karena ini query table-nya udah kita jalanin, terus ini belum muncul, berarti kita tinggal refresh aja ya. Kita klik kanan di folder databases, kita refresh. Nah, harusnya muncul ya, di sini ada test 1. Dan seperti yang aku udah jelasin di video part 1, di mana di dalam database terdapat table-table ya, Atau banyak table, dan di sini masih kosong. Oke, karena di sini masih kosong, sekarang kita coba buat table baru dengan cara GUI yang udah kita pelajari di sini. Caranya tinggal klik kanan di folder di tables, new, terus table. Kayak gitu. Nah, di sini bakal muncul satu editor gitu. Nah, di sini kita tinggal masukin aja kolom namenya apa, tip pendatanya apa, sama apakah dia long-nulls atau nggak. Gitu ya. Nah, karena di sini aku udah sediain satu ERD, ya kita coba ikutin aja strukturnya dari ERD yang udah disediakan di sini. Misalnya aku mau buat table school deh ya, aku mau buat table school pakai cara GUI. Caranya tinggal kita ikutin aja kolom namenya ID, tip pendatanya tadi integer ya, mpint. Apakah dia long-nulls atau nggak, ini harusnya nggak ya. Kalau ada long-nulls harusnya di ERD ada N gitu ya. Nah, di sini harusnya udah satu kolom selesai. Kita lanjut untuk kolom selanjutnya, yaitu kolom name dengan varchar 255. Oke, name dengan varchar. Nah, ini kan ada 50, kita maunya 255. Tinggal kita ketik aja, 255. Terus kita long-nullsnya kita unsentang. Kayak gitu. Nah, jadi harusnya kayak gini, strukturnya udah sama dengan yang kita inginkan. Tinggal kita save aja. Ini harusnya masih ada bintang ya di sini ya, berarti table-nya masih belum ke save. Nah, cara untuk save-nya tinggal ctrl-s aja. Oke. Ctrl-s. Nah, setelah ctrl-s, nah ini harusnya bakal muncul satu pop-up baru di mana kita disuruh untuk isi nama table-nya. Oke, nama table-nya. Misalnya aku kasih nama sesuai dengan ada di sini, yaitu Cisco. Nah, kayak gitu, terus tinggal op aja. Nah, harusnya di sini sudah nggak ada simbol bintang lagi ya, berarti otomatis ya table ini sudah berhasil kebuat. Atau udah di save gitu. Nah, sama di sini masih belum keluar table-nya kita mau. Karena di sini kita buat table, nggak berarti kita bakal refresh di folder table-nya. Oke gitu. Jadi sekarang udah selesai dibuat, udah sukses untuk membuat sebuah table di SQL Server dengan cara GUI. Oke gitu. Nah, kalau udah, kita coba lanjut ke cara yang kedua, yaitu cara query. Kita buat table dengan cara query. Nah, di sini untuk sintaks-nya, yaitu create table, terus nama table-nya, terus ingat untuk buka kurung biasa, buka kurung, dan tutup kurung. Nah, di dalam buka-tutup kurung ini, ya kita bisa specify atau kita bisa kasih tau kolom-kolomnya apa-apa aja. Ada berapa kolom dan nama kolomnya apa, tipa datanya apa. Untuk setiap kolom, kayak gitu. Misalnya, di sini aku mau buat sebuah table school, isinya adalah kolom ID, dengan tipe data integer, terus ada nama kolom, yaitu name, dengan tipe data varchar255. Kayak gitu. Nah, sekarang kita coba contohin aja. Misalnya kita balik lagi ke sini. Oke, kita coba ketik di bagian bawah. Tadi kita udah selesai buat yang school ya, sekarang kita coba buat table yang student. Oke. Caranya, berarti kita create table, eh ya, create table, sorry. Table. Terus nama table-nya, yaitu student ya. Student. Buka tutup kurung, enter. Nah, di dalam sinilah nama kolom-kolomnya. Oke. Kolomnya mulai dari ID, itu integer. Sorry, ID, integer. Terus ada juga name, varchar255, dob, date. Oke. Name varchar255. Terus ada dob, atau dia tipe data data date. Terus ada school ID. Dia itu adalah integer. Kayak gini. Nah, kalau kalian lihat di sini, ID name, dob, school itu adalah nama kolom-nya ya. Sedangkan untuk integer varchar255, date, int itu adalah tipe datanya. Kayak gitu. Tipe data untuk setiap kolom. Dan kalian notice lagi di sini, name-nya itu warna biru. Sedangkan yang lain, nama kolom-nya hitam-hitam semua. Itu kenapa? Karena name ini adalah, di sini dia anggapnya, dia itu adalah sebuah sintaks. Jadi, dia ada keyword dari SQL gitu ya. Nah, biar dia anggap itu adalah sebuah nama kolom, kita bisa kasih aja kurung kotak kayak gini. Jadi, harusnya di sekarang, dia udah gak ada warna biru lagi. Dia gak ada highlight biru lagi. Jadi, dia anggapnya ini adalah user define gitu. Bukan keyword dari SQL-nya. Nah, kalau udah kita coba jalanin aja. Cara jalanin sama ya, kita block yang mau kita jalanin, baru kita klik execute. Dan ini comment-nya udah sukses ya. Ingat, di sini belum ada, kita harus refresh dulu. Refresh dan, harusnya di sini, oke. Ini gak muncul, harusnya kenapa? Karena kalau kalian lihat di sini, kita buat table, tapi di sini, kita masih pakai database master, oke. Jadi, kalau kita buat kayak gini, kita masih pakai database master. Ini table-nya bakal masuk ke database master, yaitu ada di sistem databases, ke master. Kita lihat di sini, table-nya masuk ke database master. Sedangkan yang kita mau, bukan di master ya, kita maunya di S1. Nah, cara buat pindahin database yang kita pakai sekarang, itu dengan simple. Kita bisa pakai cara ngagui juga. Tinggal klik aja, drop-down yang di sini. Kita pilih yang T1. Oke. Atau, kalau mau pakai cara query, juga bisa. Misalnya kita use si T1. Oke. Jadi, kalau misalnya kita masih di master sekarang, terus kita block yang use 1, kita execute, nah sekarang dia ganti jadi T1. Tanpa kita perlu klik-klik lagi. Require langsung, gitu ya. Nah, sekarang kita coba create table. Kita create table. Oke, udah sukses. Coba kita refresh the tables ya. Nah, sekarang udah muncul student-nya. Dan kita pastikan lagi kolomnya ada benar. Benar ya. Di sini, id name dobschoolid. Nah, kita lanjut ke yang selanjutnya. Yaitu drop table. Drop table itu berarti kita bakal menghapus table yang ada di SQL Server ya. Dapat dilakukan dengan dua cara. Sama dengan GUI dan juga dengan query. Kita mulai dari GUI dulu. Oke. Caranya tinggal klik kanan di table yang kita hapus, terus delete. Simple. Kayak gitu doang. Oke, kita cobain. Misalnya aku mau hapus yang table student. Klik kanan delete. Kayak gitu. Terusnya udah hilang yang student. Itu ya untuk drop table dengan cara GUI. Lanjut dengan cara query juga lumayan simpel. Kita tinggal drop table, terus nama table-nya gitu. Nah, misalnya aku create lagi aja ya. Create lagi yang student, table student. Kalau kita refresh di tables-nya. Di sini udah ada table student. Sekarang aku mau drop. Drop si table student. Nah, kalau kita block dan kita execute. Dan kita refresh di sini. Sekarang student-nya juga hilang. Jadi, ini cara kedua yaitu dengan cara query. Drop table student. Nah, setelah kita belajar drop tadi. Sekarang saatnya kita belajar alter table. Alter table ini lumayan banyak. Oke. Ada lumayan banyak kegunaannya. Yang pertama alter table ini digunakan untuk menambah, menghapus, atau merubah kolom dalam table. Oke. Jadi, dia bisa digunakan untuk tambah kolom, bisa hapus kolom, atau bahkan ubah-ubah kolom yang udah ada di dalam sebuah table. Nah, alter table juga digunakan untuk tambahin constraint baru, atau hapus constraint yang udah ada. Oke. Jadi, ada dua kegunaannya di sini ya. Tapi yang bakal kita bahas di part yang ini, cuma yang pertama yaitu tambah, hapus, dan merubah kolom yang udah ada pada sebuah table. Karena yang untuk yang constraint, kita bakal bahas lagi nanti di part-part selanjutnya. Kayak gitu. Oke. Nah, untuk cara menambah, menghapus, dan merubah kolom di SQL Server, dapat dilakukan dengan dua cara. Yaitu yang pertama, cara GUI sama, dan yang kedua dengan cara query. Kita mulai dari GUI dulu. Cara GUI. Nah, tinggal kita ke table yang ingin kita alter ya. Kita klik kanan. Terus kita klik design. Kita klik design. Nah, akhirnya bakal muncul editor yang kayak tadi ya. Pas kita mau buat table baru. Jadi di sini ya, kita bisa hapus. Hapus ya. Kita bisa hapus. Bisa hapus, kita ganti nama kolomnya, dan lain-lain. Sama seperti editor yang pas pertama kali kita buat. Tablenya. Kita bisa ganti tipe datanya, dan lain-lain. Itu untuk cara GUI. Lumayan simpel ya. Kalian tinggal utak-kartik di bagian sini. Nah, lanjut untuk cara query-nya. Cara query-nya ada tiga. Kalau mau tambahin kolom baru ya, pada sebuah table, kita bisa gunakan sintaks yang di bawah. Itu alter table. Nama table-nya. Add nama kolom baru, sama tipe data kolom baru tersebut. Itu untuk alter table. Untuk add table, kita coba ya. Eh, add kolom. Sorry. Kita coba untuk add kolom baru. Misalnya, kita alter table. Sorry. Alter table. Misalnya, si school. Nah, kita add. Add kolom baru. Misalnya, address. Ini aku pakai kurung siku, karena address itu juga keyword ya, di dalam sheet, di SQL. Biar aman, aku kasih kurung siku. Nah, address di sini, kita kasih aja dia, varchar 100. Kayak gini. Sekarang, coba kita jalanin. Kita lihat dulu ya. Sekarang, posisinya adalah kolomnya 2. Kalau kita jalanin yang ini, harusnya kolomnya bertambah 1 ya. Kita refresh di kolom. Nah, sekarang kolomnya tambah 1, yaitu kolom address. Dengan tipe datanya, varchar 100. Gito. Itu adalah cara untuk tambahin kolom baru pada sebuah table. Sekarang kita lanjut ke untuk menghapus kolom pada sebuah table. Caranya, alter table. Nama tablenya, baru kita drop kolom. Terus nama kolomnya mau kita drop. Atau mau kita hapus. Nah, caranya. Nah, untuk drop kolom itu lumayan simple. Di sini kita kasih aja. Misalnya, kita ketik aja. Alter table. School. Terus drop kolom. Si address misalnya. Kita bakal hapus kolom address ini dari table school. Kita coba block. Terus kita execute. Dan kalau kita refresh sekarang kolomnya, addressnya sekarang hilang. Kayak gitu. Itu untuk drop kolom di alter table. Atau menghapus kolom pada sebuah table. Nah, sekarang kita coba rubah tipe data kolom pada sebuah table ya. Misalnya, kita bakal rubah kolom address yang tadi versi 100, sekarang jadi versi 255. Nah, caranya karena kita udah drop ya. Yang kolom address kita coba buat lagi aja. Oke, kita tambahin kolom address baru. Di sini udah kebuat. Address dengan tipe data versi 100. Nah, sekarang kita coba alter. Alter table si school. Kita alter kolom. Alter kolom si address. Kita ubah dia menjadi disini harusnya varchar 255. Kita coba jadi varchar 255. Kita block ya. Kita coba sedikit. Dan ini juga udah sukses. Kalau kita refresh disini, dia udah berubah jadi varchar 255. Kayak gitu. Jadi, kita udah berhasil untuk nambahin kolom baru. Kita berhasil untuk hapus kolom yang udah ada. Dan kita ubah tipe data dari sebuah kolom. Pada sebuah database. Nah, harusnya kayak gitu doang untuk video part yang ini. Untuk video part selanjutnya, part keempat, kita bakal membahas bagaimana caranya kita menambahkan constraint primary key dan foreign key pada tabel kita. Karena di video kali ini, kita cuma buat struktur dari tabelnya doang. Kita cuma buat tabelnya doang. Kita belum kasih primary key dan foreign key-nya atau relasinya sama sekali. Jadi, itu bakal kita bahas di video part selanjutnya. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.